Tim Densus 88 dan petugas dari Puslap Forma Besporri datang ke lokasi ledakan di Maderasa Sanawiyah Al Mujahidin, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa Pagi. Selain mengolah tempat kejadian, polisi juga mengambil sejumlah barang bukti. Di antaranya bahan pembuat petasan dan laptop serta telepon genggam. Dari pemeriksaan sejauh ini, polisi tegaskan ledakan tak terkait tindak terorisme. Melainkan karena pembuatan petasan dalam jumlah banyak oleh pelaku amatir. Korban menyatakan bahwa dia mencoba meracik petasan. Pertasan, ternyata ada kesan dan meracik itu sehingga menimbulkan ledakan. Barang bukti yaitu laptop dan handphone dari komunikasi pelaku itu sendiri. Ledakan memang sempat diduga bom oleh warga sekitar, karena suara dan dampaknya yang cukup besar. Di depan ini, langsung dengar suara ghum, besar suaranya. Bukan, enggak lama itu teman-teman sampai sana ke sini. Cuma saya enggak tahu apa-apa, cuma melihat ada teman yang lupa itu yang kena jurutama. Insiden di area Madiara Sasanawiyah Al-Mujahidin berlangsung Sabtu sore lalu. Ledakan terjadi saat pelaku Heri Wahyudi meracik petasan di area ini. Heri, pelaku yang sekaligus guru honorer sekolah ini luka parah. Topan Setiawan melaporkan untuk NET.